Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'al Para jemaah, kaum muslimin dan muslimat Yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Para jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari ini Kita bisa melanjutkan Tema yang bulan lalu telah kita bahas Tema di bulan lalu Mengenal karakter pasangan Mengenal sifat dasar dari pasangan kita Bagaimana sifat dasar dari istri Bagaimana sifat dasar dari suami Yang pasangan tersebut harus saling memahami Atau terkadang bahkan perlu memaklumi Harap maklum Telah kita bahas Di pertemuan sebelumnya Dan telah kita sebutkan beberapa sifat-sifat dasar Dari Masing-masing pasangan Baik itu suami Maupun istri Dan atas permintaan dari Usulan dari teman-teman Panitia Penyelenggara Di pertemuan pagi hari ini Pembahasan tersebut dilanjutkan Karena Di pertemuan sebelumnya Baru beberapa sifat yang kita sebutkan Dan masih ada sifat-sifat lainnya Yang perlu kita ketahui Sifat dasar Yang menjadi memang begitu bahasanya Atau bahasa mudahnya Suami itu Memang begitu Istri itu Memang begitu Sifat dasarnya Suami itu Inginnya Diperlakukan seperti itu Istri itu Inginnya Dimengerti seperti itu Sebagaimana yang kita jelaskan Di pertemuan sebelumnya Ilmu Apakah kita kaum muslimin Yang mengatakan Sumber saya Pedoman saya Al-Quran dan Sunnah Apakah kita Merujuk pertama kali Ke Al-Quran dan Sunnah Atau tidak Karena sebagian kita Karena sebagian kita Terkadang ketika ada Permasalahan hidup Muncul Muskilah Muncul sesuatu problem Dalam hidup Terkadang kita tidak kembali Kepada Al-Quran Kepada Al-Quran As-Sunnah Penjelasannya Tafsirnya Saroh hadisnya Padahal kita muslim Dan sebenarnya ada Kita lanjutkan Sebenarnya di awal Saya pribadi berpikir Ketika melanjutkan Ada beberapa jamaah Yang mungkin sebelumnya Di pertemuan sebelumnya Belum mengetahui Apa saja Oleh karena itu Solusi yang saya pikirkan Adalah Beberapa sifat-sifat Yang kita sebutkan Di pertemuan awal Kita jelaskan Di pertemuan awal Di pertemuan ini Kita sebutkan lagi Kita sebutkan Dengan ringkas Kita sebutkan Dengan ringkas Iya Karena waktunya Yang tidak cukup Waktunya yang ringkas Di subuh hari ini Kita Mulai dari istri Kita mulai dari istri dulu ya Kita mulai bagaimana Karakter dasar Sifatnya istri Kemarin kita mulai dari istri Karena istri ingin dimengerti Karena perempuan ingin dimengerti Kita sebutkan Yang telah kita bahas kemarin Kita sebutkan dengan ringkas Kemudian kita lanjutkan Sifat dari istri Yang pertama Yang kemarin kita jelaskan Wanita Mendominasi perasaannya Wanita mendominasi perasaannya Dan wanita itu Bengkok Bengkok ya Sebagaimana kemarin kita jelaskan Sesungguhnya Perempuan Diciptakan dari tulang rusuk Yang bengkok Aku tidaklah Aku melihat Yang kurang akalnya Kurang akalnya Maksudnya adalah Terkadang perasaannya Mengalahkan logika Mengalahkan logika Bukan artinya Bukan artinya bodoh Tidak jarang Perempuan Lebih pinter Bahkan lebih rajin Kalau kita ingat Di zaman SMA Di zaman kuliah Di zaman belajar Para perempuan ini Yang rajin mencatat Rajin Membuat laporan Dengan tulisan yang rapi Nah Laki-laki Tinggal fotokopi Perempuan Jadi Nakisati Aklin Wadinin Itu artinya Bukan kurang akal Bodoh Bukan Tetapi Logikanya Tertutup dengan Perasaan Sehingga Yang perlu kita Pahami Dari sifat Dasar perempuan Bagi para suami Terkadang Perempuan Berpikir Menggunakan Perasaan Menggunakan Perasaan Kadang-kadang Ada suatu Usulan Suatu sikap Perbuatan Yang tidak masuk Logika laki-laki Maka kita Banyak-banyak Memaklumi Dan kita Memperbaiki Dengan baik Kemudian Kemarin Kita jelaskan Hadisnya Bahwasannya Bengkoknya Perempuan itu Tidak akan Bisa Kita Luruskan Apabila Kita Menikmati Perempuan Tersebut Tidak Pernah Kita Berusaha Meluruskan Wafiha Iwajun Bengkok Terus Tapi Wainzahabta Tukimuha Kasartaha Apabila Kita Berusaha Meluruskan Dengan Paksa Bengkok Maka Dia Akan Patah Maksudnya Bengkoknya Perempuan itu Pertama Jangan Kita Biarkan Tidak Tidak pernah Kita Nasihati Dengan Baik Dan Sebagainya Dan Jangan Kita Luruskan Dengan Paksa Sehingga Patah Artinya Apa Ketika Perempuan tersebut Menggunakan Perasaannya Dalam Berbagai Berbagai Urusan Rumah Tangga Dan Sebagainya Kita Bersabar Meluruskannya Dengan Pelan-pelan Menasehati Dengan Lembut Jangan Sampai Dimarah Jangan Sampai Dibentak Apalagi Jangan Sampai Kemudian Kita Lanjutkan Kita Sebutkan Jadi Mohon maaf Untuk yang Poin-poin Awal Kita Hanya Sebutkan Sifat Yang Kedua Kemudian Perempuan Sifat Dasar Perempuan Adalah Cemburu Cemburu Mudah Cemburu Dan Ini Sifat Dasar Apabila Perempuan Cemburu Maka Laki-laki Atau Suami Harus Benar-benar Memaklumi Kemarin Kita Sebutkan Perempuan Ketika Cemburu Akalnya Tertutup Laki-laki Ketika Syahwatnya Memuncak Akalnya Tertutup Jadi Mirip Bagi Laki-laki Ketika Syahwat Memuncak Akal Tertutup Lupa Lupa Dia Ikhwan Pengajian Lupa Dia Aktifis Masjid Perempuan Juga Demikian Sebagaimana Perkataan Aisyah Sebelumnya Innal Jiro'a Latub Siru Asfal Lwadi Min A'laha Perempuan Kalau Sedang Cemburu Tidak Bisa Membedakan Lembah Gunung Dan Puncaknya Lembah Gunung Dan Puncaknya Padahal Jelas Demikian Juga Perkataan Dari Tafsir Dari At-Tobari Al-Girota Musah Mahun Lin Nisa Perempuan Yang Cemburu Benar-benar Dimaklumi Jadi Apabila Perempuan Cemburu Itu Kita Maklumi Jangan Marah Sedikitpun Kecuali Apabila Cemburunya Berlebihan Sudah Sampai Tahap Menuduh Abang Selingkuh Abang Diam-diam Main Ini Baru Kita Nasihati Dengan Baik Jadi Perempuan Memang Sifat Dasarnya Cemburu Atau Katanya Orang Perempuan Memiliki Insting Yang Kuat Dia Bisa Mencium Gelagat Gelagat Suaminya Mau Selingkuh Mulai Dari Sentuhannya Ucapannya Mimiknya Ini Gelagat Gelagat Mau Selingkuh Sudah Tau Perempuan Jadi Kita Memaklumi Dan Beberapa Ulama Menjelaskan Kenapa Engkau Harus Marah Ketika Istrimu Cemburu Sedangkan Cemburu Tersebut Dibangun Di Atas Rasa Cinta Kalau Dia Tidak Cinta Kepada Engkau Tidak Mungkin Dia Cemburu Jadi Apapun Gerak Geri Istri Kita Ketika Cemburu Akalnya Tertutup Tingkah Lakunya Aneh Aneh Dan Kita Maklumi Nasihati Dengan Baik Ada Hadis Yang Di Pertemuan Sebelumnya Belum Kita Bacakan Contohnya Adalah Perbuatan Di zaman Nabi Sallallahu Sedang Menerima Tamu Tamu Istimewa Di Rumahnya Aisyah Menerima Tamu Tamu Istimewa Kemudian Ketika Sedang Menerima Tamu Tersebut Tiba-tiba Datang Utusan Pelayan Atau Budak Membawakan Nampan Makanan Wadah Makanan Yang dikirim Oleh Istri Yang Lain Ketika Pelayan Tersebut Datang Dilihat Oleh Aisyah Aisyah Cemburu Berat Karena Ini Jatah Saya Jatah Hari Saya Kenapa Istri Yang Lain Kok Nekat Mengirimkan Makanan Aisyah Melihat Pelayan Tersebut Membawa Wadah Makanan Untuk Para Tamu Aisyah Dengan Cemburunya Langsung Membanting Wadah Tersebut Dibanting Pukul Jatuh Dan Pecah Itu Dilakukan Di depan Tamu-tamu Penting Rasulullah Sallallahu Sallam Karena Cemburu Tetapi Bagaimana Teladan Nabi Kita Sallallahu Sallam Beliau Tidak Marah Sama Sekali Beliau Kemudian Segera Turun Duduk Menunduk Mengambil Bersihan Bersihan Dan Pecahan Dari Wadah Tersebut Kemudian Beliau Membela Istrinya Di hadapan Tamu-tamu Penting Dengan Mengatakan Gorot Ummukum Telah Cemburu Ibu Kalian Karena Istri Rasulullah Sallallahu Sallam Adalah Ummahatul Mu'min Beliau Malah Membela Istrinya Gorot Ummukum Maaf Sedang Cemburu Ibu Kalian Kemudian Beliau Rapikan Pecahan Tersebut Beliau Ambil Wadah Piringnya Wadah Aisyah Disuruh Ganti Disuruh Pulang Seandainya Hal ini Terjadi Pada kita Kira-kira Apa yang Terjadi Kita sedang Menerima Tamu Penting Mungkin Boss Kita Jajaran Direksi Di depan Tiba-tiba Istri Marah-marah Di depan Kita Apa yang Terjadi Apa yang Terjadi Ya Mungkin Istrinya Dipanggil Kedalam Dulu Sini Sementara Sampai Dalam Dismackdown Lihat Itu contoh Rasulullah Kita lanjutkan Kemudian Sifat Dasar Perempuan Selanjutnya Wanita Istri Sangat Cinta Kepada Suaminya Dan Selalu Berusaha Membanggakan Suaminya Di depan Teman-temannya Sifat Dasar Perempuan Sangat Cinta Kepada Suaminya Berusaha Membanggakannya Di depan Para Teman-teman Bahkan Apabila Bisa Dia Ingin Umumkan Kepada Seluruh Semesta Alam Kalau Suaminya Sangat Cinta Kepada Dia Dan Membanggakannya Wanita Sangat Cinta Kepada Suaminya Dia Memiliki Kedudukan Khusus Itu Sifat Dasar Aslinya Perempuan Kenapa Karena Ulama Menjelaskan Perempuan Dalam Hal Cinta Asmara Tidak Bisa Membagi Cinta Laki-laki Bisa Membagi Cinta Asmara Sehingga Perempuan Kemana Dia Labuhkan Cintanya Kalau Bukan Kepada Suaminya Perempuan Sangat Cinta Kepada Suaminya Itu Sifat Dasarnya Oleh Karena Itu Salah Satu Tugas Utama Istri Adalah Selalu Memastikan Bahwasannya Suaminya Mencintai Dia Ini Tugas Utama Istri Dia Selalu Ingin Kepastian Kalau Suaminya Selalu Cinta Kepada Dia Oleh Karena Itu Kadang-kadang Dia Bertanya Abang Cinta Apa Nggak Kadang-kadang Dia Melakukan Suatu Perbuatan Untuk Mengetes Suaminya Cinta Apa Nggak Contohnya Ketika Hamil Kemudian Istri Hamil Muda Mual Muntah Iya Tidak Atau Yang Disebut Dengan Bahasa Kedokterannya Hiper Emesis Morning Sickness Kalau Hiper Emesis Gravidarum Penyakitnya Mual Muntah Kadang-kadang Muncul Manjanya Dia Tes Suaminya Bang Tengah Malam Jam 12 Malam Pengen Rujak Pokoknya Apa Bahasa Orang Alam Angidam Saya ingat Kedokterannya Aja Angidam Kadang-kadang Dia Sebut Dia ingin Lihat Respon Suami Pertama Kali Sejauh Mana Cinta Dan Cinta Dibuktikan Dengan Pengorbanan Dia Lihat Pertama Kali Kalau Dia Bilang Insyaallah Saya Cari Kalau Dia Bilang Pertama Kali Insyaallah Saya Cari Berarti Dia Berusaha Walaupun Ada Tapi Nanti Tengah Malam Walaupun Dia Tahu Tidak Ada Intinya Perempuan Selalu Berusaha Mengecek Suami Saya Masih Cinta Atau Oleh Karena Itu Salah Satu Kata Kata Yang Dinantikan Istri Dari Suami Padahal Kata 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 Ini Sederhana Kata Kata Yang Dinantikan Itu Adalah D Abang Cinta Banget Sama Adik Itu Kata Kata Sederhana Abang Sayang Itu Kata Kata Sederhana Yang Selalu Dinantikan Oleh Perempuan Tetapi Namanya Perempuan Sebagaimana Kita Sebutkan Di Pertemuan Sebelumnya Perempuan Punya Sifat Gengsi Ketika Suami Mengatakan Abang Sayang Banget Sama Adik Pasti Perempuan Menjawab Abang Bohong Atau Beneran Padahal Sesungguhnya Dalam Hatinya Berbunga Bagi Para Suami Yang Sering Meninggalkan Istrinya Pergi Jauh Safar Tidak Ada Salahnya Sekali Kali Menyenangkan Istri Sedang Safar Jauh Sesekali Membuat Istri Senang Dari Kejauhan Menghubungi Istrinya Whatsapp SMS Apa Isi Whatsapp Tersebut Sederhana Bilang Dek Kenapa Bang Nggak ada Cuma Mau bilang Abang Sayang Adik Gitu Aja Ini Kata-kata Yang Membuat Istri Menjadi Semangat Dari Kejauhan Dia Menjadi Gembira Bahagia Dan yang Lebih penting Memberikan Kekuatan Kepada Istri Dengan Izin Allah Untuk Merawat Anak-anak Kita Mendidik Dengan Ikhlas Menjaga Merawat Bangun Tengah Malam Menyusui Menenangkan Sang Bayi Dan Perlu Kita Sadari Bagi Para Suami Apabila Kita Menginginkan Anak Yang Soleh Dan Solehah Maka Yang Paling Pertama Langkah Kita Adalah Membahagiakan Istri Dulu Pertama Kali Hendaknya Kita Jangan Berkeinginan Berhasrat Memiliki Anak Yang Soleh Dan Solehah Tetapi Ibunya Diteror Setiap Hari Suami Di kantor Istri Di rumah Sedang Menggendong Anak Menimang Bayi Menenangkan Anak Yang Nangis Merawat Anak Yang Sakit Mengurusi Anak-anak Yang Berlari Sana Berlari Sini Kemudian Suami Di kantor Berkelahi Terus Dengan Istri Berdebat Di Whatsapp Dan Sebagainya Meneror Meneror Dengan Ancaman Cerai Dan Sebagainya Bagaimana Istri Kita Bisa Mendidih Anak Dengan Baik Mengajarkan Al-Quran Memantau Hapalannya Bagaimana Bisa Sehingga Para suami Apabila Ingin Anak Yang Soleh Dan Solehah Yang Pertama Salah Satu Yang Pertama Dia Lakukan Harus Bahagiakan Istri Dahulu Karena Dia Madrasah Tul'ullah Pendidikan Pertama Anak Anak Dan Memang Istri Kita Madrasah Tul'ullah Madrasah Pertama Bagi Anak Anak Tetapi Jangan Jangan Lupa Suami Adalah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Suaminya Kemudian Istri Yang Sangat Cinta Kepada Suaminya Dan Istri Benar-benar Membanggakan Suaminya Apabila perlu Istri tersebut Ingin seluruh dunia Tahu Bahwasannya Suaminya Itu Membanggakan Dan Suaminya Cinta Kepada Dia Dari Mana Hal Ini Dari Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yaitu Kisah Aisyah Sedang Menonton Orang Habasyah Sedang Latihan Perang Aisyah Menceritakan Dahola Al-Habasyah Al-Masjid Yal-Abun Suatu Ketika Orang-orang Habasyah Masuk Masjid Dan Mereka Bermain Dalam Riwayat Yang lain Mereka Latihan Perang-perangan Sehingga Salah satu Fungsi Masjid Adalah Banyak Fungsinya Tidak Seperti Beberapa Tempat Fungsi Masjid Masjid Solat Ngaji Pulang Solat Ngaji Pulang Solat Ngaji Pulang Tidak Masjid Adalah Pusat Kegiatan Kaum Muslimin Ini yang Perlu kita Kembalikan Fungsi Masjid Tempat Rapa Tempat Ini Bahkan Tempat Menampung Sebagian Orang Yang tidak Punya Tempat Tinggal Ada Di Di sebelah Masjid Kemudian Rasulullah S.A.W. Berkata Kepada Aisyah Ya Humaira Atuhibbina Antanzuri Ilayhim Ya Humaira Wahai Aisyah Jadi Salah Satu Dari Perbuatan Nabi Teladan Memiliki Nabi S.A.W. Memiliki Panggilan Kesayangan Kepada Istrinya Kita harus Punya Karena Teladan Kita pun Punya Humaira Yang Kemerah Merahan Karena Aisyah Wanita Yang Putih Kalau Dia Tersenyum Atau Dia Berekspresi Wajahnya Merah Atau Malu Apakah Wahai Aisyah Apakah Engkau Ingin Melihat Mereka Tentu Aisyah Mengatakan Naam Iya Kemudian Aisyah Mengatakan Dia Menonton Bersama Nabi Kemudian Saya Letakkan Saya Letakkan Daguku Kepada Pundaknya Nabi S.A.W. Jadi Aisyah Menonton Orang Habasyah Tersebut Sambil Bersandar Manja Kepada Nabi Setelah Menonton Lama Rasulullah S.A.W. Mengatakan Hasbuki Sudah Belum Aisyah Nontonnya Aisyah Mengatakan Ya Rasulullah La Ta'jal Jangan Buru-buru Nonton Lagi Setelah Berapa Lama Hasbuki Sudah Belum Aisyah Nontonnya Aisyah Mengatakan Lagi Ya Rasulullah La Ta'jal Jangan Buru-buru Lagi Seru-serunya Ini Ntar Dululah Akhirnya Setelah Tersebut Setelah 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 Berapa Lama Akhirnya Berhenti Dan Aisyah Menceritakan Beliau Mengatakan Wama Lihubbi Nazori Ilayim Aisyah Mengatakan Sebenarnya Saya Ini Tidak Suka Nonton Orang Habasyah Latihan Perang Karena Aisyah Perempuan Perempuan Fitrohnya Tidak Suka Perang-perangan Kalau Di Zaman Nau Laki-laki Dulu Suka Perang Zaman Nau Sekarang Laki-laki Suka Nonton Bola Perempuan Tidak Suka Katanya Perempuan Ngapain Ini 22 Orang Rebutin Satu Bola Katanya Izah Sebenarnya Saya Tidak Suka Nonton Perang-perangan Apa Perang-perangan Perempuan Tetapi Yang Aku Inginkan Adalah Supaya 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 Perempuan Madinah Ini Tau Bagaimana Kedudukanku Di Rasulullah Sallallahu Itu Dia banggakan Dia buktikan Lihat Suamiku Baru pulang Luar kota Dia kasih hadiah Ini Karena Dia ingat Saya Begitu Perempuan Walaupun Tidak terang-terangan Kadang-kadang Dimunculkin Bawa tas Baru Ijeng Tas Baru Oh iya Suami Saya Beliin Masya Allah Dia tahu Warna Kesukaan Saya Ungu Unyu Perempuan Itu Sifat Dasar Perempuan Oleh Karena Itu Mungkin Penerapan Di Zaman Ini Tidak Salahnya Tidak Ada Salahnya Para Suami Sesekali Membuat Para Istri Senang Mungkin Di Zaman Ini Membuat Senangnya Adalah Contohnya Misalnya Salah Satunya Mengganti Profil Picture Dari Whatsapp Sosmet Diganti Dengan Saya Cinta Istriku Tidak Apa-apa Ini Bisa Menyenangkan Para Istri Diganti Dan Yang Perlu Menjadi Perhatian Juga Hendaknya Para Suami Menghindari Menghindari Menegur Atau Memarahi Atau Bahkan Dihindari Membentak Istri Di Depan Kawan-kawannya Atau Di Depan Umum Apalagi Di Hadapan Mertua Masya Allah Hindari Menegur Istri Sekedar Menegur Menegur Kasar Apalagi Membentak Jangan Hindari Menegur Di depan Umum Apalagi Di depan Teman-temannya Istri Sedang Berkumpul Sedang Pergi Istri Sedang Ngumpul Dengan Temannya Kemudian Dijemput Sama Suaminya Lama Banget Sih Kemudian Ditambah Dengan Bentakan Subhanallah Istri Sedang Ngumpul Dengan Bapak Ahwat Suami Datang Kemudian Dibentak Istrinya Kamu Kok Lama Banget Sudah Saya Tunggu Dari Tadi Subhanallah Maka Saat Itu Hati Istri Hancur Berkeping Yang Sebelumnya Dia Benar-benar Banggakan Pada Teman-teman Teman-temannya Suami Saya Sangat Sayang Suami Saya Membanggakan Suami Saya Tiba-tiba Dimarahi Di depan Teman-temannya Hancur Jangan Ditegur Kita Lanjutkan Dengan Sifat Selanjutnya Subhanallah Sudah Jam 6 Kurang 15 Kita Lanjutkan Kalau Kita Sebutkan Beberapa Yang Belum Kemarin Sudah Kita Jelaskan Sifat Perempuan Selanjutnya Wanita Sulit Minta Maaf Kepada Suaminya Sehingga Para Perempuan Memang Gengsi Meminta Maaf Pada Suami Jadi Dimaklumi Kemudian Wanita Jarang Bersyukur Dengan Kebaikan Suami Jarang Bersyukur Wanita Jarang Bersyukur Dengan Kebaikan Suami Sehingga Kadang-kadang Kita Suami Merasa Subhanallah Saya Udah Baik Banget Tapi Kamu Kok Melupakan Kebaikan Suami Memang Begitu Memang Begitu Kita Ingatkan Baik-baik Kita Ingatkan Baik-baik Kita Ingatkan Kemudian Sifat Selanjutnya Wanita Mudah Masih Lanjutan Dengan Melupakan Kebaikan Suaminya Wanita Sering Lupa Dengan Kebaikan Kebaikan Yang Terus Terus Menerus Tetapi Mudah Luluh Dengan Pengorbanan Sesaat Pengorbanan Untuk dia Sesaat Contohnya Misalnya Ketika Sebelum Menikah Ayahnya Sangat Baik Kepada Dia Sangat Sayang Sangat Perhatian Sangat Merawat Putrinya Ini Ayahnya Sangat Baik Kebaikan Ayahnya Sangat Banyak Tetapi Ketika Ada Laki-laki Lain Yang Hanya Memberikan Pengorbanan Sesaat Mungkin Hanya Sekedar Rela Menjemput Siang Siang Rela Menjemput Malam Malam Kemudian Rela Memberikan Coklat Rela Memberikan Sebatang Bunga Mawar Dia Lupa Dengan Kebaikan Ayahnya Pengorbanan Ayahnya Banting Tulang Peras Keringat Kadang-kadang Menangis Darah Atau Menangis Air Mata Dia Lupa Yang Dia Ingat Yang Dia Ikuti Ucapannya Orang Ini Laki-laki Ini Yang Berkorban Hanya Sedikit Sedikit Sekali Dibanding Pengorbanan Ayahnya Sehingga Dalam Islam Diatur Dalam Islam Tidak Boleh Perempuan Menikah Kecuali Dengan Walinya Harus Ayahnya Karena Kita Temui Beberapa Kasus Dan Ini Terjadi Di Keluarga Saya Juga Seorang Perempuan Sudah Jatuh Cinta Kepada Seorang Laki-laki Yang Katanya Sangat Cinta Dan Memberikan Pengorbanan Katanya Tetapi Sang Ayah Ini Tahu Laki-laki Ini Ahlaknya Tidak Baik Ahlaknya Rusak Apalagi Agamanya Tetapi Sang Perempuan Langsung Tutup Mata Dia Lebih Mendengarkan Laki-laki Ini Daripada Ayahnya Padahal Ayahnya Perobanan Banyak Dia Ingat Laki Dia Ingat Dia Ikuti Laki-laki Ini Dia Berjanji Akan Begini Akan Menjaga Kamu Begini Tidak Apa Dia Lebih Dengar Yang Ini Oleh Karena Itu Diatur Dalam Islam Tidak Boleh Menikah Kecuali Ayahnya Ini Beberapa Kasus Dalam Keluarga Saya Dan Beberapa Kejadian Di Masyarakat Diatur Dalam Islam Lupa Dia Ayahnya Mengatakan Jangan Dia Bilang Nggak Ini Diikuti Yang Ini Itu Sifat Perempuan Dan Terjadi Ketika Sudah Menikah Ternyata Benar Baru Ketahuan Laki-laki Tersebut Serigala Berbaju Kelinci Baru Kembali Ke Akhirnya Ujung-ujungnya Kembali Ke Ayahnya Demikian Juga Dalam Kasus Perempuan Punya Suami Baik Punya Suami Bertanggung Jawab Punya Suami Sayang Hanya Saja Kelemahannya Suaminya Bukan Bujangga Yang Bisa Memberikan Ucapan Yang Baik Menguji Muji Bukan Ketika Ada Laki-laki Lain Yang Mengganggu Menggoda Lewat Sosial Media Di Whatsapp Di Facebook Sekedar Mengirim Hadiah Sebentar Dia Lupa Suaminya Lupa Kebaikan Banyak Suaminya Dia Ingat Laki-laki Yang Menggoda Sehingga Kita Ada Beberapa Kasus Demikian Ada Berapa Kasus Demikian Dia Punya Suami Baik Kemudian Digoda Oleh Laki-laki Dijanjikan Akan Menikah Padahal Pengorbanannya Hanya Sekedar Memberikan Hadiah Sekedar Kasih Perhatian Dia Lupa Dengan Kebaikan Suami Yang Banyak Akhirnya Gimana Akhirnya Kasus Ini Dia Minta Cerai Suaminya Nikah Sama Laki-laki Tersebut Ternyata Setelah Nikah Ketauan Belangnya Dan Hancur Kemudian Sifat Dasar Perempuan Selanjutnya Perempuan Sangat Pekah Dalam Ucapan Dan Telinga Jadi Salah 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 Satu Dominasi Kenikmatan Salah Satu Dominasi Kenikmatan Perempuan Adalah Telinga Dan Ucapan Kalau Laki-laki Mata Kalau Perempuan Telinga Dan Ucapan Kalau Laki-laki Mata Kepuasannya Adalah Mata Kalau Perempuan Telinganya Dan Ucapan Sehingga Salah Satu Kepuasan Perempuan Adalah Ketika Mendengar Mendengar Pujian-pujian Pujian-pujian Yang baik Sanjungan Itu Kepuasan Perempuan Dan Salah Satu Kepuasan Perempuan Adalah Bercerita Yang Panjang Berbicara Oleh Kerana Itu Nabi Sallallahu Sallam Memiliki Kebiasaan Sebelum Tidur Berbincang-bincang Dengan Istrinya Dan Mendengarkan Curhat Cerita Istrinya Kebiasaan Nabi Sallallahu Sallam Sebelum Tidur Berbincang-bincang Dengan Istrinya Dan Beliau Mendengarkan Sebagaimana Kisah Dari Hadis Umuzara Dan Abu Zara Dimana Ketika Hadis Ini Aisyah Bercerita Dengan Cerita Yang Sangat Panjang Hadisnya Panjang Dan Itu Diceritakan Oleh Aisyah Kepada Nabi Sallallahu Sallam Kisah Abu Zara Dan Umuzara Diceritakan Oleh Aisyah Panjang Sekali Hadisnya Dan Rasulullah Sallallahu Sallam Dengarkan Sebelum Tidur Dengarkan Didengarkan Istrinya Bercerita Dengar Terus Dibiarkan Karena Kepuasan Perempuan Adalah Ucapan Dan Telinga Rasulullah Sallallahu Dengar Dengar Abu Zara Dan Umuzara Ceritanya Sangat Panjang Ceritanya Dan Ketika Aisyah Selesai Bicara Nabi Sallallahu Sallam Menerapkan Yang Tadi Wahai Aisyah Dengan Panjangnya Kisah Abu Zara Dan Umuzara Akhirnya Cerai Padahal Kisahnya Sangat Romantis Tapi Cerai Akhirnya Rasulullah Sallallahu Sallam Menerapkan Yang Tadi Di Ujung Setelah Mendengar Cerita Yang Panjang Lebar Dari Aisyah Didengarkan Rasulullah Sallallahu Sallam Kemudian Sebutkan Wahai Aisyah Aku Ini Sama Kamu Mirip Seperti Abu Zara Dan Abu Zara Tetapi Aku Tidak Menceraikan Kamu Tidak Akan Artinya Apa Saya Juga Sayang Kamu Mirip Seperti Abu Zara Dan Abu Zara Tapi Mereka Cerai Tapi Kalau Aku Tidak Itu Rambi Mengatakan Saya Cinta Kamu Kita Juga Romantis Banget Jadi Perempuan Itu Salah Satu Kepuasannya Telinga Dan Ucapan Kalau Laki-laki Pandangan Laki-laki Pandangan Kepuasannya Di mata Laki-laki Pandangan Intinya Dia Laki-laki Tidak terlalu Suka Pujian-pujian Laki-laki Tidak terlalu Suka Kepuasannya Bukan Ngobrol Panjang Lebar Curhat Tidak Suka Tapi Pandangan Melihat Perempuan Melihat Yang Bagus Melihat Sukses Melihat Rumah Yang Bagus Melihat Mobil Yang Bagus Itu Kepuasan Laki-laki Sukses Mobil Rumah Perempuan Laki-laki Tidak terlalu Suka Pujian-pujian Ngobrol Tidak terlalu Suka Panjang Lebar Laki-laki Ngomong To the point Langsung Sudah Kemudian Kalau terlalu Dipuji-puji Juga Aduh Kebanyakan Puji-puji Laki-laki Tidak Suka Apalagi Ada hadisnya Laki-laki Pandangan Pandangan Hadisnya Laki-laki Pandangan Sebagian ulama Mengatakan Oleh karena itu Maksiatnya Laki-laki Mayoritas Pandangan Maksiatnya Perempuan Mayoritas Adalah Di mulut Terlihat Ketika Menangis Kalau menangis Laki-laki Memegang Mata Kalau Perempuan Menangis Memegang Mulut Seolah-olah Dia sadar Dimana Tempat Keluarnya Dosa Kemudian Kita lanjutkan Sifat dasar Perempuan Selanjutnya Kita sebutkan Dengan cepat Perempuan Sangat mudah Hancur hatinya Oleh karena itu Nabi Sallallahu Menyebutkan Irfak Bilkowarir Lembutlah Dengan Gelas-gelas Kaca Gelas-gelas Kaca Seperti ini Mudah Hancur Hatinya Dan Ketika Perempuan Disakiti Hancur Seperti Gelas Kaca Yang Hancur Berkeping-keping Ketika Gelas Kaca Hancur Berkeping-keping Pasti Ada Pecahan-pecahan Kecil Yang hilang Sehingga Bagaimanapun Kita susun Tidak akan Sempurna Bahkan Terlihat Jelek Karena Ada Serpihan-serpihan Kecil Yang Hilang Oleh karena Itu Perempuan Sekali Kecewa Dia akan Ingat Seumur Hidup Dan Perempuan Itu Punya Memori Yang Bagus Apabila Suaminya Pernah Mengecewakan Dia 20 tahun Yang Lalu Masih Ingat Rincian Kisahnya 20 tahun Yang Lalu Masih Ingat Itu Perempuan Perempuan Oleh karena Itu Laki-laki Harus Hati-hati Dan Benar-benar Banyak Menghibur Kemudian Masih Ada 5 menit 5 menit Kita Sebutkan Sifat Suami Suami Kemarin Telah Kita Jelaskan Sifat Dasar Suami Suami Sangat Ingin Dihormati Sehingga Perempuan Harus Paham Hal Ini Suami Harus Dihormati Dan Ini Harga Mati Kita Telah Jelaskan Kemarin Apabila Suami Telah Memberikan Keputusan Perempuan Jangan Membantah Dan Yang Perlu Juga Ditambahkan Jangan Sekali-kali Membawa Laki-laki Lain Kedalam Kerajaan Suami Baik Itu Pendapatnya Apalagi Orangnya Jangan Sampai Mengatakan Bang Dulu Ayah Saya Begini Bang Dulu Kakak Saya Kakak Laki-laki Saya Begini Jangan Itu Jangan Jangan Pernah Membandingkan Ini Harga Diri Kehormatan Laki-laki Langsung Jatuh Kemudian Kita Lanjutkan Sifat Dasar Laki-laki Selanjutnya Adalah Suami Sebagaimana Yang Dahulu Dijelaskan Orang-orang Dahulu Mengatakan Sumur Dapur Kasur Kita Telah Jelaskan Kemarin Bagaimana Pentingnya Bagian Kasur Ini Bagi Perempuan Penting Harus Segera Ditunaikan Apabila Suami Memanggil Dan Kita Tambahkan Urusan Dapur Juga Penting Sehingga Laki-laki Apabila Pulang Kelaperan Istri Pengen Marah-marah Pengen Ngomel-ngomel Ditunda dulu Ditunda dulu Apabila Dia tahu Suami Sedang Lapar Jadi Dikasih Makan Dulu Ditenangkan Suruh Dia makan Kenyang Baru Diomeli Jadi Jangan Sampai Suami Lapar Gitu Kemudian Dimarah Karena Suami Memang Demikian Laki-laki Begitu Dia Kenyang Dulu Harus Kenyang Ini Baru Dia Bisa Berpikir Jenih Lagi Demikian Juga Dengan Urusan Sumur Pakaiannya Perhatikan Perhatiannya Pakaiannya Perhatikan Jangan Sampai Belum Distrika Belum Apa Dan Sebagainya Perhatikan Kemudian Sifat Dasar Selanjutnya Laki-laki Secara umum Laki-laki Cuek Sifat Dasarnya Cuek Ini perlu Dipahami Oleh Seorang Perempuan Laki-laki Cuek Sehingga Kadang-kadang Perempuan Itu Protes Dengan Cueknya Suami Artinya Karena Perempuan Melihat Ini Dengan Perasaannya Ini Harus Gini Tetapi Laki-laki Sudahlah Ada Urusan Yang Lebih Penting Laki-laki Banyak Memikirkan Urusan Urusan Penting Nafkah Bagaimana Rumah Bagaimana Pendidikan Anak Sehingga Laki-laki Terkesan Cuek Padahal Dia Memikirkan Urusan Urusan Yang Lebih Penting Kadang-kadang Istri Cuek Rumah Berantakan Rumah Berantakan Oleh Anak-anak Rumah Berantakan Oleh Anak-anak Mainan Di Sana Kecoret Terus Kemudian Mainan Kesana Laki-laki Kadang-kadang Cuek Yang Penting Bagi Laki-laki Ada Tempat Untuk Baring Badan Jadi Mainan Digeser Sedikit Langsung Baring Badan Sudah Cukup Kadang-kadang Istri Marah Kau Cuek Sekali Cuek Sekali Kau Abang Cuek Banget Berantakan Kayak Gini Laki-laki Cuek Bukan Dia Cuek Tetapi Laki-laki Memikirkan Urusan Yang Lebih Penting Urusan Lebih Besar Kadang-kadang Urusan Sepele Dan Sebagainya Itu Laki-laki Cuek Terkesan Cuek Depan Para Istri Ini Perlu Dipahami Kemudian Yang Perlu Dipahami Juga Oleh Para Istri Bahwasannya Laki-laki Punya Sifat Dasar Gengsi Mengeluh Gengsi Mengeluh Atau Bahkan Dengan Kemijakannya Dia Tidak Pernah Mengungkapkan Masalah Yang Sedang Dihadapi Jadi Para Istri Perlu Pahami Suami Datang Ke rumah Senyum Tenang Main-main Dengan Suami Bisa Jadi Suami Itu Sedang Menyimpan Masalah Yang Besar Atau Ada Sedang Masalah Besar Di Kantornya Tetapi Suami Berusaha Senyum Sampai Rumah Berusaha Tenang Berusaha Tidak Menjelaskan Kepada Istri Ini Perlu Istri Ketahui Makanya Ingat-ingat Juga Omelannya Dikurangin Marah-marahnya Suami Pulang Itu Kadang-kadang Dia Sebenarnya Ada masalah Besar Di kantor Bisnisnya Tapi pulang Ke rumah Dia tidak Ungkapkan Pada Istrinya Dia berusaha Tersenyum Dan Sebagainya Atau Terkadang Bahkan Para suami Mudah Gengsi Kadang-kadang Tidak Ingin Jelaskan Kepada Istrinya Sehingga Ini Salah Satu Yang Menyebabkan Penelitian Penelitian Bahwasannya Laki-laki Lebih pendek Umurnya Daripada Perempuan Laki-laki Lebih pendek Umurnya Daripada Perempuan Saya Pribadi Lebih sering Mendengar Berita Dari sahabat-sahabat Saya Bapaknya Meninggal Daripada Ibunya Benar Tidak Lebih sering Mendengar Bapaknya Meninggal Daripada Ibunya Kenapa Salah Satunya Demikian Laki-laki Dia punya Masalah Kadang-kadang Gengsi Dia Utarakan Pada Istrinya Dan Kadang-kadang Memang Sengaja Disembunyikan Untuk Kemaslahan Masalah Masalah Dia pikirkan Dia inikan Dia sedang sedih Berbeda dengan Perempuan Masalah sedikit Langsung Nangis Langsung Curhat Pada Istrinya Curhat Pada Suaminya Nangis Manja-manja Legah Laki-laki Dan Sifat Laki-laki Selanjutnya Tadi sudah Kita jelaskan Laki-laki Kepuasannya Dimata Oleh karena Itu Yang perlu Dipahami Oleh para Perempuan Para Istri Dia harus Cantik Di rumah Harus Cantik Di rumah Hati-hati Para Perempuan Dia harus Cantik Di rumah Dia harus Perhatian Dengan Kecantikannya Perhatian Dengan Wanginya Harumnya Perhatian Jangan Sampai Istilah Orang Arab Gozal Vil Kharij Wal Kirdun Vil Baid Engkapan Orang Arab Di luar Kijang Punya Tando Indah Di rumah Kerah Mohon maaf Di rumah Kerah Di luar Cantik Pakaian Bagus Kadang-kadang Pakaian Seksi Pakaian Warnanya Mencereng Wangi Lagi Di rumah Keluar Rumah Berdandan Wangi Semua Makeup Dan sebagainya Itu Keluar-keluar Di rumah Sarungan Pakai Daster Robek Pakai Bau Ketek Minyak Telon Minyak Angin Tidak Berdandan Rambut Acak-acakan Di rumah Libur Malas Mandi Sehari Anda Mandi Hati-hati Pernah Laki-laki Pandangan Hati-hati Bagi para Wanita Jangan Terlalu Sering Cembrut Kepada Suami Karena Di luar Sana Suami Sering Melihat Senyum Perempuan Lain Yang Banyak Hati-hati Jangan Sering Cembrut Kepada Jadi Harus Perempuan Jaga Ini Pandangannya Laki-laki Itu Kepuasan Utama Sebagaimana Anda Para Istri Kepuasannya Adalah Mendengar Pujian Dan Ucapan Sama Suami Juga Pandangan Mata Kepuasannya Itu Mungkin Demikian Bisa Kami Sampaikan Pada Jaman Sekalian Mohon Maaf Lebih 5 Menit Mengenai Karakter Pasangan Bagaimana Kita Pahami Dan Ini Sangat Penting Agar Rumah Kita Sakinah Mawada Rahmah Saling Bisa Memahami Antara Suami Istri Dan Agar Anak Anak Kita Merasakan Ketenangan Kebahagiaan Di rumah Dan Kita Bisa Dengan Kita Sakinah Mawada Rahmah Kita Bisa Fokus Mendidik Anak Kita Yang Merupakan Harta Paling Besar Di Hari Kiamat Dan Harta Yang Benar Benar Kita Harapkan Kalau Bukan Siapa Lagi Anak Kita Dan Semoga Rumah Tangga Kau Muslimin Selalu Diliputi Dengan Sakinah Mawada Rahmah Dan Semoga Allah Memasukkan Suami Istri Kau Muslimin Menjadi Pasangan Abadi Di Surga Selama Lamanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh